Intro Yang pertama, sebelum yang lain-lain Makanya pelajaran yang diberikan kepada kita adalah reak silat Dengan satu kegiatan reak silat Maka satu, kita bisa menjaga kesehatan kita Karena kita berwaraga Yang kedua, kita juga bisa mempertahankan hidup Suatu saat ada bahaya yang mengancam, kita bisa membelah diri Dan yang ketiga, di silat ini diajarkan disiplin Diajarkan pantang menyerah Diajarkan punya kepercayaan diri yang bagus Keberanian, berani menghadapi masalah Siap menerima resiko Nah, dengan begini maka mental dari para silat ini akan juga semakin bagus Dengan mental yang bagus, dengan fisik yang bagus Dengan dia bisa menyelamatkan diri Hanya dengan satu pelajaran pindah silat Inilah yang diharapkan dari SHT Untuk anggotanya Nah, untuk gerakannya sendiri, ada nggak sih? Gerakan yang khusus, kalau corona ini kan lebih pada kepapasan Nah, ada nggak semungkinan gerakan yang bisa dilakukan? Jadi begini Ketimbang orang yang tidak berolahraga Ketimbang orang yang gampang takut Gampang trauma Nah, sehingga dari sinilah kita meyakini dengan tetap menjalankan kegiatan pindah silat Menjaga supaya kebukalan kita tetap baik Menjaga mental kita, percaya diri kita tetap baik Jawa, atas izin Allah, kita diberi ketahanan fisik dan imunitas yang baik Sehingga lebih, lebih safe ya Dari kuman atau virus-virus Termasuk seharusnya corona Itu harapan kita Nah, untuk Mas Hasmi nih Mas, kira-kira nih, kalau misalkan nih Saya orang yang belum mengenal tentang menjah siwa Apa sih yang harus saya lakukan nih? Kalau misalkan, bahwa aku mau belajar menjah siwanya Apa yang harus disiapin nih? Oleh Jadi, ESA Terate ini di Surabaya sudah berkurang begitu pesat Dibawa kepemimpinan Haji Maksum mempersatin ESA Dalam sampai tahun 2020 ini sudah ada 170 tempat latihan Ada 29 kecamatan Ada kekurusan, kemudian ada 18 kekurangan tinggi di Surabaya yang tidak ada ESA Terate-nya Jadi, Anda ingin ikut ESA Terate Bisa datang ke tempat yang dekat Kemudian bisa berkonsultasi Tidak perlu harus langsung latihan Kita bisa berdialog, bersekusi, bagaimana visi ESA Terate Atau mungkin bisa melihat dulu Bagaimana karakter kristik beratang Atau karakter kristik latihannya Jadi, kita bisa lihat dulu Atau sekarang, zaman-zaman now Bisa googling di internet, di Youtube Banyak tentang ESA Terate Tapi, referensinya belum untuk dicari Dan memang, di ESA Terate ini kuncinya niat Niat untuk sehat, niat untuk bisa Dan niat untuk menjadi seorang pendekan Itu kuncinya Untuk mandinya Niatnya harus digeduakan dulu ya Berarti awal-awal ini Jadi, kami belok-belok berdua ini alumi dari perguruan tinggi Dan sampai saat ini masih aktif di latihan di KMS Untuk membina prestasi Jadi, kami berusaha mencetak atlet Mencetak kader-kader ini dengan cara Mengunggukan semangat dan happy dulu Senang untuk ikut latihan Jadi, orang ikut latihan itu senang dulu Setelah senang, baru digerakannya Tentu, itu harus kreatif Mengombinasi metode latihan dan sebagainya Supaya tidak menonton Karena ketika menonton bosan Tentu, minat atau animo Adi-adi untuk berarti silat ini akan berkurang Terus, untuk prestasinya nih Kira-kira ada apa aja nih Selama tahun ini ya Apakah ada prestasi yang sudah dicapai nih? Iya Selama pandemi Semua kejuaraan berhenti Jadi, praktis tidak ada prestasi Tapi sebelum pandemi SHTRAT Capang, Surabaya Ini berhasil meraih juara umum Kejuaraan antar perguruan di Surabaya Ya, itu prestasi terakhir Kita meraih juara umum Di mana prestasi yang sama Kita meraih 15 tahun yang lalu Sehingga baru tahun kemarin Ya, sebelum pandemi itulah Kita bisa kembali meneguhkan Di dunia prestasi Di Capang, Surabaya Di Surabaya ini Kita kembali dibentukan dan menjadi nomor satu Nomor satu, baik Nah, untuk dari Mas Imam Mas, Imam Dari Surabaya Ada nggak sih yang terakhir dicapai? Ada nggak? Ya, kemarin tahun kemarin Ada Pekaran Pemuda Jadi, kemas ini Menurut saya Ya, alhamdulillah Dari 3 Wah, alhamdulillah sekali ya Nah, kalau mau gabung nih Sebagai mahasiswa di Surabaya Ini gimana nih mas caranya? Ya, benar kata masih dikali lagi Kalau mungkin dari teman-teman mahasiswa Yang masih Ini Pesat ini Apa Ini bisa sering-sering Kita sering-sering kita Kita sering-sering kita Perkenalkan Tidak selatu di rumah SOT Ini Karena Keluar jalan-jalan Jalan-jalan yang baik Itu Terus Jalan-jalan yang Jalan-jalan yang Jalan-jalan yang Mungkin Pastikan Mereka 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 Lihat sana Masuk lagi Kemudian Kan Kalau kita lihat Pencak silat Apa namanya Perkembangannya Dari dulu Sebenarnya Sekarang menjadi lifestyle Anak-anak muda Kira-kira Nantinya Kedepan Itu Aranya akan Seperti apalah Pencak silat ini Selain ini Jadi Gaya hidup Para Anak muda Jadi Menurut saya Silat ini Tidak sekedar Olahraga Tidak sekedar Tidak sekedar Olahraga Jadi Di sana Satu ada Olahraga Kemudian Ada prestasi Kemudian Ada budaya Ada budaya Silat ini Asli Peninggalan Menenggoyang Bangsa Indonesia Sehingga Ketika kita Melalui jari Mereka Silat Otomatis Kita Juga Melakukan Melaksanakan Tradisi Nenemoyang Kita Mertahankan Budaya Bangsa Indonesia Kemudian Silat ini Juga Merupakan Sebuah Organisasi Masa Sehingga Ini juga Bisa Dimanfaatkan Untuk Hal-hal yang Baik Tentunya Termasuk Di Daerah-daerah Perbatasan Indonesia Ini Bisa Turut Menjaga Kedaulutan Bangsa Kemudian Di daerah-daerah Apa namanya Banyak Kriminalitas Ketika Penjahat silat itu Berkembang di sana Maka Kejahatan akan Berkurang Karena Dengan Andanya Anak-anak yang Berlatih silat Ini Penjahat Yang akan Berusaha Membuat Kerusakan di sana Akan berbegir ulang Karena masyarakatnya Di situ Ada latihan Penjahat silat Jadi Di samping Penjahat silat Sebagai olahraga Maka Ada hal-hal Penting lain Yang Yang kita Kembangkan Selain Dan Kita jadikan Kayak hidupnya Anak-anak orang muda Dengan Menjadikan Penjahat silat ini Sebagai Lifestyle Maka Kita setelah Meridik Manusia-manusia Indonesia ini Menjadi Bersemangat Baca Bermental baik Menjadikan dia sehat Dan dia tidak melakukan Kegiatan-kegiatan yang buruk Misalnya Narkoba Jadi Persilat Anti narkoba Persilat anti narkoba Karena Kalau dia Maka Narkoba Sambil main silat Mati dia Iya Iya kan Jantung Mati dia Kesadaran menurun Kalau taruh Dihabisin Lawan Mati Siapa yang Siapa yang berani Jika Silat ini Memiliki Manfaat yang Sangat-sangat Banyak Biasa Utama Untuk batin Dan hati Apalagi Untuk yang anak Buda sekarang Arus Ini Bagaimana Namanya Batinya Terus Ini Pikirannya Iya Betul sekali Mas Dian Jadi Ketika saya Masih kecil Guru sekolah saya itu Kalau saya punya Kesalahan Itu saya dihukum Pernah dipukul Pakai penggaris Pernah disuruh Lari Pernah disuruh Ngepel WC Waduh Tapi akhir-akhir ini Hal itu tidak lagi Dilakukan oleh guru Karena beberapa kali Kejadian guru Menyusiminkan Di penjara Sehingga Akhirnya guru Menjadi Apatis Menjadi Menjadi Ya sudah lah Yang penting saya sudah Ngajar Soal dia Etikanya baik atau buruk Bukan urusan saya Jadinya seperti itu Nah Sehingga Saat ini Silat Menjadi Salah satu Yang memberikan Pelajaran-pelajaran Budi pekerja Yang memberikan Pembentukan karakter Supaya anak-anaknya Menjadi baik Karena apa Di tempat kita Kita Disamping melatih Fisik Supaya baik Kita jarkan etika Kalau mereka Melanggar etika Kita boleh sanksi Dan disilat Sanksinya Ya Macam Sambung Paung Disitu Jangan kena Kena pukul Kena tendang Nah Ketika anak-anak Melakukan hal yang Turuk Kena pukul 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 Kena pukul